Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat selalu, salam bekerja dari rumah, salam belajar dari rumah Para pimpinan perguruan tinggi, para dosen di lingkungan LLDT wilayah 3 Jakarta Kami ucapkan tetap semangat selama bekerja dari rumah Saya yakin Ibu Bapak semua tetap produktif meskipun bekerja dari rumah Kepada adik-adik mahasiswa, saya juga ucapkan selamat belajar dari rumah Saya yakin Anda semua tetap produktif meskipun belajar dari rumah Saudara-saudara LLDT wilayah 3 Jakarta juga berusaha terus produktif Meskipun sebagian besar bekerja dari rumah Alhamdulillah kami telah melaksanakan kegiatan ngobrol tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi Selama masa pandemi COVID-19 ini Dan ini terus berlangsung Juga kami melaksanakan kegiatan ngobrol seputar akreditasi Bersama BANPT dan juga seluruh pimpinan perguruan tinggi di wilayah 3 Jakarta Kami juga telah melaksanakan bincang-bincang tentang KIP kuliah Yang merupakan salah satu program pemerintah Untuk memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa Yang secara ekonomi tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi Dan juga kami telah bincang-bincang tentang kibah penelitian Bagi para dosen yang mendapatkan kibah penelitian Ataupun yang berkeinginan mendapatkan kibah penelitian dari keren respect atau beri Ibu Bapak yang saya hormati Pagi ini saya ingin menyampaikan dari rumah Bahwa kita tahu sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Tanggal 7 April 2020 Tentang penetapan pembatasan sosial bersekala besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini Dan juga peraturan Gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 ini Tentang pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar Dan juga kita mengacu kepada surat edaran mendikut Tentang pembelajaran secara dari dan bekerja dari rumah Dalam rangka pencegahan COVID-19 ini Oleh karena itu kami sampaikan informasi penting pada pagi hari ini Bahwa mengacu kepada keputusan peraturan dan edaran-edaran tersebut Maka kami sampaikan dengan hormat kepada para pimpinan perguruan tinggi wilayah Tiga Jakarta Bahwa untuk tetap mematuhi penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar dari rumah Bekerja dari rumah Dan juga menunda kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan banyak orang Dalam rangka mencegah penularan COVID-19 Namun demikian Saya mendapatkan banyak pertanyaan Apakah dimungkinkan untuk melaksanakan wisuda secara daring atau online Kami sampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada Maka tidak ada larangan untuk menjelenggarakan kegiatan wisuda secara daring atau online Namun yang harus diperhatikan Tetap menyampaikan data-data wisudawannya kepada LLDT wilayah Tiga Minimal 2 minggu sebelum penyelenggaraan wisuda Supaya kita bantu untuk verifikasi Dan sekaligus ibu bapak menyampaikan atau memberitahukan kepada LLDT wilayah Tiga Jakarta Untuk menyelenggarakan wisuda secara daring Semoga kita semua mendapatkan berkah dan rido dari Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Untuk tetap produktif Untuk tetap berkontribusi Kepada dunia pendidikan Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Sekian Sekali lagi Salam sehat selalu Salam produktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton